Jadi, di tanggal 20 Desember 2017 kemarin, gue diundang Xiaomi Indonesia ke peluncuran Redmi 5A. Mungkin sebagian dari kalian udah tau kalau video pertama di channel gue adalah video mengenai HP Xiaomi. Dan gue pun akhirnya memutuskan untuk datang ke acara ini. Dan sebenernya gue gak tau acaranya ada di mana. Nah, tadi sih udah ketemu Om Woldi, tapi karena gue mules, jadi gue masuk kamar mandi dulu. Nyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum bekerja. Dan gue gak tau sekarang tempatnya ada di mana, jadi kita cari aja. Halo. Hai Om. Wah, cantik sekali hari ini ya. Beda sendiri, yang lain hitam dia putih. Oh iya dong, kan berada di. Bawasnya aja hitam pakenya. Di mana tempatnya? Di sana, di sana. Oke, siap, siap. Bruce, gimana? Sehat. Bapak datang, Mais. Silahkan, siap. Sehat, sehat. Wow, you look school today. Sehat, siap. Ting, balik disini. Baru, 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 baru. Set, disini rame banget. Ada yang bawa bendera. Gue setiap mau kacauan Xiaomi, speechless. Pokoknya heboh. Lebih heboh dari nonton bola. Wah, muka kalian capek banget, kenapa? Tidur, tidak tidur-tidur. Kangen kasur. Kangen kasur. Kangen melayan juga. Oh, tak apa. Oh, gimana, gimana? Coba. Oke, setiap keacaranya Xiaomi, ini pasti berisik banget. Pasti rame banget, dan entah kenapa, enggak kayak launching handphone sih bawaannya. Tapi kayak acara reuni temen. Dan ya, entah kenapa enggak berasa kayak launching aja. Entah kenapa. Kayak lagi nunggu konser. Acaranya rame banget. Beneran deh. Terlalu rame bahkan, sampai gue hampir lupa kalau ini peluncuran smartphone di ballroom salah satu hotel termewah di Indonesia. Jadi, gue sekarang udah ada di dalem, dan ini bersama dengan bapak ini yang lagi nyeting tripod. Halo. Ini jarang-jarang gue lihat bapak ini agak sibuk dengan tripod dan kameranya loh. Oke. Mau bikin video hari ini? Bikin video? Nge-block kayak gue? Pakai tripod. Gak, it's on. Itu video ini. Dan sebentar lagi acaranya akan mulai, dan yang seperti kalian lihat, mungkin di belakang gue banyak orang mau dar mandir. Itu antara media atau Mi Fans, karena di sini ya digabung semua, undangan, media, dan juga Mi Fans. Dan jumlahnya banyak banget. Dan gue gak yakin ini audionya akan terdengar bagus, karena biasanya di tiap launching Xiaomi, audionya itu terdistorsi dengan banyak hal ya. Oh, oke. Khusus Xiaomi ya. Khusus Xiaomi. Mulai dari trompet, tepuk tangan, gendang, dan teriakan-teriakan histeris. Udah siap tuh. Udah siap tuh. Udah siap tuh, gue lihat apa-apa ada trompet tuh disitu. Lihat? Lihat? Lihat. Lihat. Ini sangat suaranya. Sangat suaranya. Sangat suaranya. Sangat suaranya. Apa nih sama? Dan acara akhirnya mulai dengan presentasi dari petinggi-petinggi Xiaomi, yaitu Stephen C. dan Donovan Sang. Sebenarnya CEO Xiaomi, Om Leijun, juga dateng ke acara ini, tapi dia cuma duduk anteng aja sepanjang acara dan gak kasih speech apa-apa. Meskipun acaranya menurut gue lumayan seru, tapi kayaknya highlight acara ini sebenarnya cuma ada tiga. Pertama, pengumuman harga Redmi 5A yang ternyata sesuai dengan tebakan gue di awal, yaitu adalah... 999 ribu aja, harga yang cukup bikin bete brand lain kayaknya di pasaran smartphone entry-level. Highlight yang kedua adalah fakta bahwa seluruh undangan yang terdaftar mendapatkan Redmi 5A gratis sebagai souvenir. That's cool. Dan ini juga yang membuat gue yakin kalau dalam seminggu ke depan setelah launching ini, video unboxing dan review dari Redmi 5A akan membanjiri YouTube. Karena semua orang yang dateng kayaknya akan bikin video YouTube. Dan highlight ketiga, dan ini favorit gue. Pas sesi Q&A, ada Sinta Naomi dari JKT48. Ya, yang ini gak perlu dijelasin, diliatin aja udah cukup. Oke, jadi acaranya udah selesai. Baru aja selesai. Dan sekarang di experience room. Ini bukan room juga ya jatohnya ya? Sekarang ini abut-abut, sekat-sekat. Sekat experience. Jadi kita ada beberapa meja yang ada Redmi 5A-nya. Cuman, kenapa bisa sepi? Kenapa tidak dikunjungi banyak orang? Karena semua orang yang dateng ke acara ini dapat Redmi 5A gratis satu-satu. Wow, gitu reaksi. Reaksinya, wow, teriak semua tadi. Dan artinya akan banyak sekali review, unboxing, dan hands-on dari handphone ini dalam beberapa hari ke depan di YouTube. Jadi, kalian tinggal pilih mau nonton video siapa. Dan sekarang mari kita tanyain ke orang-orang pendapat mereka mengenai Redmi 5A. Dan ayo kita tanya satu-satu. Mike! Kenapa? Pendapat lo mengenai Redmi 5A gimana? Singkat aja. Murah. Murah? Worth it. Worth it. Ada hal yang lo gak suka? Apa ya? Susah sih benci handphone kayak gini. Susah buat benci handphone kayak gini. Tuh sekali. Oke. Yaudah, kita tanya yang lain dulu. Pete. Oke. Menurut lo gimana tentang Redmi 5A? Murah. Murah? Iya. Itu aja. Itu aja. Kaget gak tapi kalau nanti retail price-nya di toko offline ternyata gak segini? Kaget gak? Kalau beda Rp50.100 mungkin oke. Tapi kalau beda di atas itu kayaknya online aja deh. Online aja ya. Menurut lo gimana? Menurut lo sih Xiaomi kayaknya gak punya hati sih. Gak punya hati? Lu bayangin. Gak punya hati sama? Lu bayangin HP 1 juta keluarinnya speknya kayak gini. Kasian brand lain gitu loh. Persaingan keras bro. Cuma kasian aja kayak gak punya hati gitu sama yang lain. Jadi tapi menurut gue nih seru ketika Apple menaikkan harga handphone flagshipnya ke level yang jauh di bayangan kita. Bisa beli motor. Tapi malah ada handphone yang dimurahin sampe semurah-murahnya. Itulah gue suka kayak filosofi dari Xiaomi, Google. Gue suka sih. Teknologi untuk semua. Yang bisa pinter gak cuma kalah-kalah kelas atas doang. Kelas bawah juga boleh pinter dong. Oke. Thank you. Dan kita tanya orang-orang yang lain lagi. Eh jangan lupa subscribe ke channelnya Trending Tech. Trending Tech. Oke. Oke. Kita jalan-jalan lagi. Bentar, bentar. Setelah gue liat-liat lagi kayaknya mbak yang satu ini mirip juga ya sama salah satu personil si star. Ya oke lah. Lanjut, lanjut, lanjut. Tunggu ada db-nya itu kan? Tunggu ada warna-warna lain gitu. Gak, ganggu. Kapan lagi bisa gangguin orang lagi live Instagram. Ya, hands on live. Kita gangguin aja ya. Tunggu 9 ribu aja. Wah, top live, top live, top live. Top live kita. Wee. Gak, gangguin orang-orang yang harap gitu ya. Biasanya kan di Instagram. Biasanya bentar lagi kalau ada top live. Orang-orang harap akan keluar. Orang-orang harap akan keluar, ya. Saya top live. Yang lebih biasa bapak sih. Oke, langsung aja kita hubungin lagi. Jadi, untuk desainnya mirip. Sebenernya mirip banget kayak Xiaomi Redmi Note 5A. Cuman dengan dimensi atau form factor yang lebih kecil. Ini bahwa spesifikasi Snapdragon 425 persis kayak sebelumnya. Pendahulunya yang sudah keluar duluan. Tapi dengan RAM 2GB dan internal 16GB. Situ mendistract saya ya. Terdistract saya. Oke, yang katanya ada empat poin. Mbak, mau nanya? Ya. Udah nyobain kan Redmi 5A-nya? Namanya siapa? Nessa. Nessa. Gimana pendapat Mbak Nessa tentang handphonenya? Handphonenya bagus. Udah gitu harganya juga terjangkau. Oke. Grafiknya juga bagus. Dan kameranya juga bagus. Sekarang handphonenya pribadi pake apa? Aku masih pake iPhone. Kenapa pake iPhone? Wah, kenapa? Dari-dari emang pake pengguna iPhone sih. Oke, ya. Tamah tos. Saya juga pake iPhone loh. Ini Mbak Ibu namanya siapa? Aku namanya Natasha. Natasha. Menurut Mbak Natasha gimana handphone Redmi 5A-nya? Handphone 5A-nya? Kameranya bagus untuk harga Rp.999.000. Ya, kalau aku personalnya kan aku pake pengguna Xiaomi nih. Oh, pake apa Xiaomi-nya? Aku Redmi Note 3. Kenapa milihnya Xiaomi? Karena saat itu... Adanya Xiaomi? Ya, enggak. Maksudnya harganya masuk, abis itu speknya juga oke. Jadi yaudah aku pilihnya Xiaomi. Terus nyata tahan sampai sekarang. Kak, sekarang muncul yang baru Redmi 5A. Mau ganti nggak dari Note 3? Buat aku khusus Redmi 5A, menurut aku agak kecil di tangan. Oh, itu sukanya yang gede ya? Iya, sukanya yang gede. Oh, sukanya lebih suka yang gede. Yaudah. Oke, makasih, Mbak. Oke. Halo, Mbak. Namanya siapa? Rahma. Rahma. Redmi 5A gimana? Redmi 5A itu untuk harga sih gitu ya. Aku bilang worth it banget. Worth it banget. Emang handphone yang Mbak Rahma sekarang apa? Aku pake Xiaomi sih. Cuma aku yang Note. Yang mana? Redmi Note 3? Note 5A juga. Oh, begitu. Jadi ada versi di bawahnya ini gitu. Oh, ngerti banget mana handphone nih. Kenapa pilihnya handphone yang itu? Soalnya pertama, itu baterainya kuat banget. Jadi nggak perlu mengcas-cas. Kameranya juga bagus. Itu cewek bersama kan. Sama, ya apa ya. Enggak tau, enak aja gitu buat ke Xiaomi. Nggak susah. Makasih, Mbak. Dadah. Masuk ke petek. Gue gimakan? Gimana menurut sampean Redmi 5A? Gimana? Keren, keren. Kalau maksudnya harganya keren. Selain harganya, apa yang bikin keren? Hasil foto kali ya. Karena cuman saya belum pernah megang sih. Tapi kalau ngeliat dari tadi, hasil fotonya bagus-bagus. Hasil fotonya bagus. Sama Snapdragon 425, entry yang lumayan. Harapannya ke Xiaomi kayak gimana? Semoga ke depannya bisa datengin flagship ke Indonesia. Terus, ya ke Mi Fans lebih joss lagi. Sampai kayak injek. Sampai kayak injek akhirnya. Oke, oke, Pak. Yuk. Menurut kamu gimana, Redmi 5A? Keren banget. Luar biasa pokoknya. Yang paling disuka apa? Kameranya dong. Selain itu? Apa lagi ya? Semoga semuanya suka, tapi yang paling disuka itu kameranya. Redmi 5A menurut lu gimana? Wakil. Sadis. Kameranya ajib. Lain aja sih. Gimana, Cik? Capek. Tapi yang penting kalian seneng. Tapi gimana hari ini? Seru banget. Jadi yang bagian harga itu yang kita internal deg-degan sih. Aduh, orang-orang bakal terkejutnya ya, terciduk atau apa. Ternyata komennya pun juga waktu live stream tuh gokil sih. Kayak bilang, eh dan, eh dan, eh dan, eh dan. Dan harapannya terhadap Mi Fans apa? Mi Fans akan gila-gila beli ini ya kan? Biar saya gajian. Oh enggak ya? Tapi semoga ini laris manis lah. Kan ini kan handphone untuk semua sebenernya. Dan HP yang terbaik di kelasnya. Iya. Jangan lupa. Smart pun terbaik di kelasnya. Oke, thank you. Thank you. Oke, jadi tadi adalah keseruan launching Xiaomi Redmi 5A. Dan gue juga udah muter-muter ke beberapa orang nanyain bagaimana pendapat mereka mengenai Xiaomi Redmi 5A. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian mengenai Xiaomi Redmi 5A? Silahkan tulis di komen. Dan kalau akan suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau akan suka banget silahkan di share. Gue akan nolak. Dan nulis, dukung, bro pamit. Dadah. Dan ternyata sebelum pulang, gue diajak untuk interview eksklusif dengan Donovan Sang. Dan ya ayo kita ngobrol-ngobrol dengan bapak paling famous di Xiaomi ini. Oke, itu. Oke, aku. So. If you ask Istiaban to Donovan, the next two month or the next three month, Donovan will make a presentation in Bekasar. Oh, okay. You only give me three months. You ask me the student three months. And in a year, you can maybe cash for a movie. Maybe, maybe, maybe.